Halo teman-teman dengan Nissel disini dan di video ini kita akan belajar bareng untuk ngulik melodi yang ada dalam satu lagu jadi langsung aja ini dia tutorial ngulik lagu bareng Yes Tutor oke jadi pada hari ini di video ini kita mau belajar bareng-bareng cara ngulik misalnya kita udah punya satu lagu yang pengen kita ulik kita pengen cari tahu melodinya itu secara banyak itu kayak gimana sih nah perlu diketahui yang mau aku sampaikan ini tutorial yang aku kasih ini adalah versi Yes Tutor oke mungkin teman-teman akan nyari di beberapa channel lain video lain dan itu caranya beda kalau ini cara yang mau aku kasih ini adalah cara yang aku bisa pakai cara yang apa ya yang ya yang aku pakai lah yang gampang menurut aku jadi ada tiga tahap kalau di yang aku pakai ini untuk ngulik lagu tapi yang pertama kalian adalah belajar fingering terlebih dahulu nah belajar fingering ini udah pernah bikin videonya di pocok kanan atas itu itu belajar tangganya ada juga nah teman kalau mau ngulik melodi kita juga harus belajar fingering lebih dari video itu jadi tonton itu dulu terus baru kita lanjutin kesini nah untuk fingering sendiri kita harus tahu do re mi fa sol la si do dari tiap-tiap senar nah jadi do re mi fa sol la si do ini kalau yang aku pakai ini ada empat jenis mulai dari senar enam terus mulai dari senar lima mulai dari senar empat sama mulai dari senar tiga untuk mulai dari senar enam sama lima nih sama metodenya kayak gini ini tengah kelingking telunjuk tengah kelingking telunjuk manis kelingking itu mulai dari senar lima nah senar lima sama senar enam sama jadi misal senar enam juga sama tengah kelingking telunjuk tengah kelingking telunjuk manis kelingking inget ya satu jari satu wilayah nggak boleh lompat-lompat ini berlaku sampai yang apa mulai dari senar tiga ini senar enam ini senar lima sama nah untuk senar empat ini mirip sama senar enam sama senar lima cuman senar yang paling bawah itu agak ada bedanya gini contohnya nah kalau tadi kan disini ini bukan karena selisih ini cuman setengah kan kalau kayaknya jadi ini semua geser kesini satu terus jadi tapi polanya sama tengah kelingking telunjuk tengah kelingking telunjuk manis terus kelingking itu untuk mulai dari senar empat terus untuk mulai dari senar tiga itu kita nggak pakai awalnya bukan tengah kelingking tapi telunjuk sama manis jadi gini gitu teman-teman jadi awalnya bukan tengah terus kelingking bukan tapi telunjuk manis nah itu kalian kuasai dulu itu step pertama kalian harus kuasai dulu fingering mulai dari senar enam mulai dari senar lima mulai terus senar empat sama senar tiga untuk senar dua enggak 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 pernah pakai sih karena misal gini ini terus ke sini coba apalagi senar satu geser-geser terus nggak enak jadi biasanya sih mentok itu di senar tiga paling bawahnya tuh mulai mulai senar tiga ini posisinya sama ya misalkan kalian main di sini terus di sini mau di sini caranya sama tinggal kalian hafalin aja tengah-tengah gitu-gitunya tadi ya Oke itu step pertama kita lanjut ke step kedua harusnya akan tulis ya tadi nggak ada jadi di step kedua ini sebenarnya aku taruh dulu gitarnya oke di step kedua ini kita juga harus dengerin lagu aslinya kita bikin melodi kita tulis Doremi Fasal Sido Doremi Fasal Sido dari lagu aslinya Oke jadi kita disini mau pakai lagu contohnya adalah Rapsori Jagat 48 kita nyoba untuk bikin melodi dari verse pertama sampai chorus aja Oke jadi ini adalah lagu aslinya musik kulihat ada yang bersinar nah sampai situ dulu tadi kan nadanya tereret 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 itu kita cari Doremi nya ini teman-teman juga harus hafal Doremi Fasal Sido yang tadi ya supaya untuk nyari begini-begini itu lebih gampang Oke ini kalau teman-teman bisa bikin note angka keren cuman kalau nggak bisa ya udah tulis-tulis aja gitu nggak apa-apa sih nggak harus bikin note angka cuman kalau bisa note angka keren Oke kelihatan ada yang bersinar jadi Oke ini adalah nada untuk baris pertama di verse 1 tuh tuh kuliah bagian sini teman-teman juga bisa pakai ini ya jadi pakai apa ya jadi bukan bukan gitu tapi jadi digeser gitu slide ini juga bisa kita lanjut ke bagian selanjutnya oke itu lanjutnya nih di kedua bola matamu itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya kayak gimana oke nada akhir ini itu sama kayak bagian di nya di itu sama kayak ini jadi oke jadi ini ada ya di kedua bola matamu ini sama ya kayak atasnya mau dibuat ini juga bisa di slide mau di slide gitu juga bisa oke kita lanjut ke bagian berikutnya oke jadi ke bagian berikutnya nah itu kan sama di bagian ini bagian intinya sama jadi kita copy paste aja di bagian situ nah tereh teteh teteh teng tereng untuk fami fami terenene terereng itunya dua kali jadi nah bagian tereret itu ada slide nya dikit jadi slide nya mulai direkres nah bagian ini kita mainin dua kali jadi ini dimainin dua kali sama ya ini untuk vers kita udah set kita udah dapet Doremi versola sidonya habis ini kita tinggal cari chorus kita cari untuk chorus nya kita siapin dipuluh lanjut kita main chorus nah sampai situ nana 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 nadanya gimana sih tuh jadi temen-temen harus punya pemahaman Doremi versola sido tuh hafal dulu ya jadi supaya nggak ngerembiang untuk nyari ininya oke kita mulai di chorus ini aja oke udah dapet kita lanjut ke bagian berikutnya nah oke di bagian situ awalnya mirip kan nene 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 tereh nah mulai sini beda jadi kita copy paste bagian itunya 126 Oke kita udah dapet tuh, tinggal bikin ke lingking kita berjanji lanjut oke Nene 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 kita cari oke eh ini tadi sol ya guys bukanlah sol ini aku lah ya lari ini sol ini sol Nggak usah dibikin otangka Yang penting kalian paham Kita udah dapet tuh Tinggal bahagia Tinggal sambung Enggan berputar lagi Oke Itu bagian terakhir yang kita pakai Tutorial ini supaya nggak kemanjangan ya Bahagia Itu kan ngambang tuh Do, re, mi Nengga, hambu, mi Re, do, mi, re, re Do, mi, re, re Enggan berputar lagi Mi, re, do, la, re, do Mi, re, do, la Re, do, do Maaf ya Jelek Susah nanti saya dibawa Oke Nah kita udah dapet nih Ini Untuk chorus atau ref Oke Jadi ini step 2 Kalian kalau kesulitan untuk menghafalkan Bisa ditulis kayak gini Pake kertas atau apa Terserah Kalau kalian bisa ngafalin Ingat-ingat Bagus Karena biasanya untuk first itu kan polanya sama Chorus pasti sama Jadi chorusnya tinggal kalian ngafalin satu kali aja Untuk first Biasanya polanya sama Cuman bisa jadi ada yang diimprove Kalian juga bisa cari lagi buat yang bridge Nanti Oke Sekarang kita lanjut ke step 3 Step 3 ini adalah Mencari nada dasar Oke Sebentar Aku ambil Gitar gue dulu Wah Oke Ini semoga gak ketutupan Please Oke Sekarang di step 3 ini Kita cari nada dasar Kita mau Female key atau male key Terserah gitu ya Kita mau ngepasin nada dasarnya MV aslinya juga Itu gak masalah Cuman biasanya kan Kalau kita mau nyari-nyari gini Kan pasin buat seneng-seneng Buat PHP Jadi Kita pasin pake suara kita Kita cocoknya itu nyanyinya Seberapa Misalnya kita segitu ya Itu nada dasarnya apa sih Kita cari Do nya mana Do nya segitu Kalau kita main G Nah kan Tadi dua rimang solusi Dia gimana Kalau dari sini Mulai dari senar 5 Ingat-ingat Terus Ini mulai dari senar 4 Sama mulai dari senar 3 Nah itu diingat-ingat Oke Kita Pake yang Paling gampang aja Yang mulai dari senar 4 Karena Jarinya gak terlalu jauh Oke Kita mulai dari sini Mi Re Do Si Do Re Mi La La Do nya disini kan Patokannya Kita ingat-ingat disini Terus Mundur Oh ini Mi nya Gerti Wah guys itu ada suara pembangunan Semoga kalian dengerin Oke Kita mulai Mulai dari decress Nah ini Mulai dari decress Reve nya Ini tuh Mi, 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 re, re, tu, si, tu, re, re, mi, re, tu, tu Hai mimi mimi re re da sila di lere nungfani fa 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 mi mi re do si sungguh sungguh fa fa mi re do do re mi re do mi re re mi re do la re do nah melihatnya udah ketemu jadi itu cara dari aku untuk ngulik tepuk tangan kita selesai untuk nyoba-nyoba ngulik ya so gitu thank you buat kalian udah nonton ini caraku ya cara aku untuk mengulik sebuah lagu gak paten kalian harus kayak gini juga terserah misalnya kalian nemu di channel lain yang lebih gampang gitu juga gak masalah cuman ini adalah caraku jadi step yang pertama kalian harus belajar venture nya dulu kalian tahu step step nya dulu supaya kalian kalau misalnya nemu lagu lagi tuh gak belajar dari nol lagi belajar nemu lagu lagi belajar dari nol lagi nemu lagu lagi belajar dari nol lagi itu capek jadi mending kalian ngerti dasarnya dulu supaya waktu nemu lagu itu kalian gak belajar dari nol kalian udah punya basicnya basicnya doremi fasola sidon itu udah punya kalau kalian udah bisa venturing kalian cari ininya doremi fasola sidonnya dari lagunya kalau kita ada di contohnya kan jgj48 rapsody gitu kalian bisa pakai yang lain gitu cari doremi nya nanti kalau kalian udah ketemu tinggal kalian pasin sama nara dasarnya terus cocokkan sama doremi yang disini udah pasti kalian bisa ketemu tuh menyalur dunia oke simple kok gitu aja oke thank you buat kalian udah nonton video ini sampai akhir buat kalian yang suka video ini jangan lupa buat klik like jangan lupa juga buat klik subscribe supaya channel ini bisa lebih kembang ya dan berguna juga buat orang lain jangan lupa juga buat tombol loncengnya klik tombol loncengnya supaya kalian gak tinggalin notifikasi waktu aku upload video berikutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya waduh ada pembangunan itu kedengeran atau gak ya dadah ya 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 ya